Kaya itu berkat datang sebagai anugerah, tetapi orang-orang yang salah berpikir keringatnya bisa menambah kekayaannya. Padahal banyak orang berjeripayah, berkeringat luar biasa, heran tak bertambah rezekinya. Namun ada saja orang berjalan dengan tenang, tapi rejeki mengikutinya. Karena rejeki adalah milik Allah yang tinggi, sang pencipta yang murah hati dalam memelihara hidup ini. Karena itulah kita perlu hidup yang benar, sehingga hidup menjadi orang yang dikasihi. Mungkin Anda akan menggugat dan berkata, banyak orang tidak benar dan mereka menjadi kaya. Maka sang bijak amsal berkata, tak salah kalimat yang terucap. Tapi ingatlah, yang mempunyai belum tentu bisa menikmati. Karena menikmati pun adalah anugerah ilahi. Bukankah hidup ini menjadi ironi? Orang mencari tak pernah cukup, punya banyak rasa kurang banyak. Antas sampai kapan mereka terus berjeri lelah tanpa pernah berani berhenti untuk menikmatinya. Mereka berpikir dengan menumpuk harta, mereka bisa mengamankan jiwa. Sayangnya terlalu sibuk menumpuk harta, capek tubuhnya, tibalah sakitnya. Tidakkah Anda bijak untuk berpikir bahwa betullah orang benar, sang pewaris berkat. Karena itu-itulah yang kita perlukan. Jeri payah tak menambah, mengapa tak memikirkan untuk hidup yang benar. Supaya berkat kekayaan, tiba di kehidupan. Namun ingat, bukan harta, tapi kaya yang bijaksana.